Dalam lanjutan Liga Arab Saudi, dua tim tangguh kembali bertemu, yakni Al-Ahli versus Al-Nasar di Stadion Abdullah Sports City yang berlangsung pada Sabtu 16 Maret 2024. Pertandingan ini berjalan dengan penuh ketegangan karena kedua tim dikenal sama-sama memiliki kans yang kuat baik dalam sistem pertahanan, menyerang, dan sangat disiplin dalam penguasaan bola. Pada babak pertama, Al-Nasar dan Al-Ahli melakukan aksi-aksi serangan balasan yang cukup berbahaya. Namun hal ini tak membuahkan hasil yang signifikan karena kedua kubu sangat tangguh. Bahkan sang mega bintang, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol pertama. Sayangnya gol tersebut dianuli ruasid lantaran Cristiano Ronaldo berdiri dalam posisi offside. Hal ini membuat babak pertama tuntas tanpa gol. Di babak kedua, Al-Ahli maupun Al-Nasar sama-sama menyerang. Namun keduanya saling berhasil menghalau serangan. Al-Ahli pun sempat mencetak gol namun mengalami nasib yang sama dengan Al-Nasar di babak pertama. Gol yang dicetak oleh Al-Ahli di babak kedua ini dianulir offside. Namun situasi berubah, tak kala upaya Al-Nasar justru menghasilkan sebuah penalti akibat adanya pelanggaran yang terjadi. Ronaldo pun maju sebagai eksekutor penalti dan sukses membuat bola bersarang di gawang Al-Ahli. 1-0, Al-Nasar memimpin. Skor ini pun bertahan hingga lagausai dan Al-Nasar keluar sebagai pemenang. Tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.